Apakah Anda percaya dengan ramalan dan prediksi masa depan? Kalau iya, mungkin ini saat yang tepat untuk menyambut tahun baru dengan mencari tahu prediksi dari Baba Vanga, ramal mistis dari Bulgaria. Diketahui dari Light Bible, Baba Vanga merupakan seorang peramal tunanetra yang meninggal pada 1996 dalam usia 85 tahun. Namun, ia telah membuat prediksi hingga tahun 5079 tentang apa yang akan terjadi setiap tahun dan beberapa ramalannya terjadi sungguhan. Salah satunya adalah tragedi runtuhnya gedung kembar WTC yang digambarkan sebagai burung baja menjatuhkan serangan ke Amerika pada tahun 2001. Ia juga telah meramalkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump akan mengalami penyakit mematikan pada tahun 2020 yang kemudian kita tahu bahwa Trump dinyatakan positif COVID-19 pada Oktober lalu. Lalu bagaimana dengan ramalan tahun 2021? Apakah kita bisa beristirahat dari pandemi yang tak kunjung selesai ini? Sayangnya tidak. Menurut Baba Vanga, tahun depan akan menjadi tahun di saat manusia akan melihat banyak bencana alam dan bencana besar seperti dikutip dari Light Bible. Peramal tunanetra ini mengatakan bahwa ada tiga raksasa yang akan bersatu dan naga yang kuat akan mencengkram seluruh manusia. Lebih dari itu, ia berkata bahwa masa-masa sulit akan datang dan orang-orang akan terpecah karena keyakinan mereka. Kita akan menyaksikan peristiwa menghancurkan yang akan mengubah nasib dan takdir umat manusia, Ramal Baba Vanga. Namun tidak semua buruk di tahun 2021. Ramal itu mengatakan bahwa 2021 akan menjadi tahun di saat manusia akhirnya menemukan obat untuk kanker. Harinya akan tiba ketika kanker akan diikat dengan rantai besi. Jelas Baba Vanga seperti dilansir dari Light Bible. Namun, itu semua hanyalah ramalan dan prediksi. Anda boleh percaya ataupun tidak. Kita harus menunggu dan melihat apakah ramalan Baba Vanga benar-benar terjadi atau tidak. Yang jelas, apapun yang terjadi, kita berharap saja semoga tahun 2021 akan berjalan lebih baik daripada tahun 2020 ini.